Intro Wali Kota Ambon Richard Lonefesi memimpin acara pembayaran operasional triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 2021 Kader Posiandu dan Kader Bina Keluarga Balita Tingkat Kelurahan Sekota Ambon pada Selasa 4 Januari 2022 di Tribun Lapangan Merdeka Ambon Dalam kesempatan tersebut Lohana Pesi menyampaikan bahwa Kader Posiandu dan Kader BKB pada tingkat desa, negeri, kelurahan, kota Ambon memiliki peran penting dalam upaya-upaya meningkatkan gisi balita dan bayi Dirinya mengatakan bahwa tahun 2045 Indonesia sudah diharapkan memiliki generasi emas dan generasi emas itu bukan ditentukan nanti tetapi harus dipersiapkan dari sekarang Terkait dengan hal tersebut menurut Wali Kota, pemerintah berupaya keras agar anak yang kurang gisi dan terkebelakang akibat kondisi otak semakin hari semakin berkurang Saat ini angka stunting masih mencapai 28 persen, dirinya mengharapkan agar 2024 nantinya bisa turun sampai 14 persen Bahkan di Maluku khususnya di Ibu Kota Ambon harus dibawa 14 persen Ungkapnya dan hal ini menjadi alasan utama mengapa Kader Posiandu dan BKB memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi emas karena peran pemenuhan gisi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Wali Kota Wakil Wali Kota maupun Sekot dan Kepala Dinas Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dalam menanti pembayaran ini Dan dirinya mengungkapkan bahwa hal ini tidak sebanding dengan pelayanan para Kader bagi bayi dan balita Namun diharapkan dapat diterima dengan sukacita Untuk diketahui ada sebanyak 786 Kader Posiandu dan BKB tingkat kelurahan sekota Ambon Yang menerima pembayaran operasional oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon Kegiatan ini turun dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler Ketua TPPKK Kota Ambon sekaligus Mama Parenting Debbie Lohana Pesi Serta para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon Ketung kan setiap tahun itu memberikan insentif kepada para Kader Posiandu dan Kader BKB Nah itu kan berhasil setiap tahun Kali ini kita bayarkan di bulan ketiga dan keempat untuk tahun 2021 Kenapa? Karena semua tahu bahwa COVID itu kan dia mengisi anggaran yang luar biasa Ini baru bisa direlisir pada Desember tapi karena kesibukan Nah baru dibayar ini pada Januari ini ya Untuk insentif buat para Kader Tiap Kader itu kan dapat perbulan 300 ribu Walaupun mereka tidak minta Saya berhasrat, saya berharap betul itu pandu saya itu diingkatkan terus ya Buat mereka Karena mereka tanpa honor itu tanpa insentif juga Itu mereka mengabdi luar biasa buat ini anak-anak itu Itu hal yang sangat istimewa Tidak Nah oleh karena itu dalam kaitan dengan kepentingan kita Untuk menuju generasi emas abad 5 Nah itu musuh dipersiapkan dari sekarang Nah ini antara lain mereka jadi selatu ujung tombak Untuk bisa juga meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita secara benar begitu Ya secara higienis gitu Nah itu yang kita dorong Nah jadi ini hanya cuma stimulan saja buat mereka Kalau misalnya kondisi keuangan memungkinkan Bisa aja itu ditambahkan buat mereka untuk itu Sama dengan RPRW ya Jadi kira begitu Terima kasih